Semoga kalian gak selamat supaya menjodohkan Maudie dengan Dr. Dilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin Yang akan membahas satu alur cerita sinetron love story the series Nampaknya kita di adegan selanjutnya bakalan disuguhkan Dengan adegan yang jengkel banget ya Tante Anita Yang kini ingin sekali menjodohkan antara Dr. Dilan Dan juga Maudie Apakah di adegan selanjutnya kita juga akan disuguhkan Dengan adegan si Atar nih guys Atar yang saat ini sudah ngombalin si Madina Madina yang kini sudah bisa move on dari si Zidane Apalagi Madina sudah percaya banget kepada si Atar Hingga saat ini Atar yang sudah bisa bikin kopi love story ya Atau kopi latazan Di sisi lain Madina yang saat ini semakin yakin bahwa Atar saat ini memang benar-benar menginginkan cinta darinya Lantas apakah Madina akan menerima si Atar Sebagai pendamping hidupnya Di adegan selanjutnya juga kita akan disuguhkan dengan adegan yang seru banget nih guys Antara Andi serta Vanessa dan juga si Botak Andi yang kini sudah membuat papahnya Papahnya agar Vanessa bisa terperangkap dalam rayuan Om Botak Atau si Bang Dobang ya Ayah dari si Tangkurat Andi Dimana kali ini Vanessa melawan keras kepada si Botak tersebut Bahwa si Vanessa tidak ingin dikalau si Botak tersebut Menjodohkan antara Vanessa dan juga si Tangkurat Andi Oke sebelum lanjut ke pembahasan yang intinya langkah baiknya Bagi kalian yang baru berkabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe ya guys Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel Mas Mimin ini ya Lalu di adegan selanjutnya Kita juga akan disuguhkan dengan adegan yang sangat menyedihkan Dan bikin kita semua baper abis nih guys Setelah Maudie melihat data-data Bahwa Kendra Wilantara menumpangi pesawat yang kecelakaan tersebut Hingga membuat Maudie jatuh pingsan Untung saja disitu pun ada Pak Dilan yang hendak mencari identitas istrinya Yang sedang mengalami kecelakaan sama seperti Kendra Wilantara nih guys Dan apakah di adegan selanjutnya Kita akan disuguhkan dengan Pak Dilan yang bakalan mengatakan kepada Papa Arga Dana Dan semua keluarga Arga Dana bahwa Pak Dilan bakalan menemukan istrinya Dan ternyata dan ternyata nih guys istrinya Pak Dilan tersebut Selamat dengan Kendra Wilantara Kendra Wilantara pun menyelamatkan istrinya Pak Dilan Nah disinilah Pak Dilan bakalan menganggap Kendra Wilantara sebagai saudaranya Kendra Wilantara nih Oh sebelum lanjut lagi nih guys Seperti biasa Mas Mimin Sarmin ingin absen kalian penggemar sinetron love story the series Dari daerah mana aja nih silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Karena di isi video ini Mas Mimin Sarmin memprediksi untuk episode selanjutnya Dan jika kalian menyukai dengan video ini berikan like nya juga ya guys Dan jangan lupa untuk selalu doakan buat pemain dan kru sinetron love story the series Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya ya amin Serta kita doakan juga agar sinetron love story the series bisa bertenggar di rating nomor 1 ya guys Lantas apakah dengan Tante Anita yang saat ini semakin kuat dan kekeh Untuk menjodohkan antara si Dilan dan juga si Maudie anaknya tersebut nih Dimana Tante Anita yang saat itu bakalan bertengkar lagi ya sama Papa Arga Dana Karena Papa Arga Dana saat itu tidak cocok banget ya dengan ucapan-ucapan Tante Anita dengan si Arga Dana tersebut Apalagi di adegan sebelumnya kita baru saja disuguhkan dengan adegan Pak Dilan nih guys Yang melihat baby bubunya Maudie Disitu pun baby bubunya Maudie pada saat digendong Pak Dilan tersebut langsung tercengang diam ya Apakah bayi tersebut merasakan sosok seorang ayah nih Apalagi saat ini Arga Dana tercengang banget ya ketika melihat baby bubunya tersebut terdiam saat digendong Pak Dilan ya Lantas apakah kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang baper banget nih Dimana Madina yang saat ini sudah bisa melupakan si Zidane ya guys Mungkinkah si Madina bakalan membuka hatinya untuk orang lain terutama si Atar Atar yang kini sudah berubah drastis demi mendapatkan hatinya Madina nih guys Apalagi saat ini Madina yang benar-benar sangat kaget sekali ya setelah melihat Kelakuan Atar yang saat ini sangat berubah 100% dari anak jalanan ya guys Ataupun preman jalanan atau geng jalanan atau geng motor menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga rajin menabung serta rajin sholat serta rajin mengaji Dan apakah di adegan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan adegan dimana Om Faisal Yang saat ini belum juga bisa membuat Madina dan juga si Atar bersatu nih guys Di sisi lain Om Faisal tetap kekeh banget ya untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya Atau kerabat kerjanya Hal ini membuat ganjalan satu yang sangat berat banget bagi Madina dan juga si Atar ya Tentunya pak papanya Madina tersebut sangat egois ya terhadap Madina tanpa memikirkan anaknya sendiri Dan di adegan selanjutnya juga kita akan disuguhkan dengan si Oncom Haris nih guys Bakalan terjadi sesuatu ya dengan si Oncom Haris dengan preman-preman lainnya atau suruhan Arga Dana Tentunya Arga Dana menyuruh anak buahnya untuk melakukan tindakan-tindakan kepada si Oncom Haris Seagar si Oncom Haris jerah dengan mendekati atau mengambil hatinya Maudini guys Dan untuk tahu lo ceritanya elang kebaiknya saksikan terus ya Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat Mungkin sekian dulu info yang dapat Mas Mimin sampai Karena apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys Dan di akhiri penutupan Wabilai Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax